Pemirsa aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam atau HMI Kota Bandung di kantor wali kota Bandung diwarnai aksi bakar ban dan menobrak pagar balai kota. Pengunjuk rasa yang kecewa dengan janji pemerintah terkait kesejahteraan pelajar berusaha memaksa masuk ke kantor balai kota namun gagal karena dihadang aparat. Kecewa dengan janji pemerintah terkait kesejahteraan pelajar dan mahasiswa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam atau HMI Kota Bandung mendatangi kantor wali kota Bandung kawasan Jalan Wastu Kencana Kota Bandung untuk melakukan aksi unjuk rasa kami sore. Aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan tertib tiba-tiba memanas saat mahasiswa berusaha memaksa masuk ke dalam balai kota. Mahasiswa pun mencoba mendobrak pagar pembatas untuk berusaha masuk namun aksi mereka berhasil dihadang aparat kepolisian. Untuk meluapkan kekesalannya, mahasiswa pun membakar ban bekas di depan gerbang balai kota sambil berorasi. Ketegangan sempat meredah setelah sejumlah perwakilan dari pemerintahan kota Bandung menemui pengunjuk rasa. Aksi tersebut dipicu lantaran janji pemerintah kota Bandung akan mensejahterakan pelajar yang belum terpenuhi. Di antaranya terkait dana lokasi RMP pendidikan dari mulai tingkat SD hingga SMA dan sederajat, serta menagih janji terkait beasiswa untuk 5.000 mahasiswa di kota Bandung. Tuntutan kita itu yang pertama itu menuntut pemerintah kota Bandung untuk segera merealisasikan dana RMP yang dialokasikan bagi siswa SD, SMP, SMA, MA, dan juga SMK. Yang kedua itu menuntut Pemkot Bandung untuk segera merealisasikan bantuan atau beasiswa kepada mahasiswa yang dialokasikan kepada 5.000 mahasiswa dengan jumlah 30 pilihan. Dan yang ketiga kita menuntut Pemkot Bandung untuk segera bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diterima oleh calon penerima beasiswa dan juga oleh calon penerima program RMP 2019. Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan pemerintah kota Bandung, pengunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. Namun mereka berjanji akan kembali melakukan aksi jika tuntutannya tidak ditanggapi.